Intro Itu kalau pengalaman organisasi juga penting? Iya, karena LPDP yang dicadikan sebenarnya tidak hanya dalam akademik saja ya Tapi pengalaman organisasi sangat diunggulkan Contohnya teman saya itu banyak kemarin yang dari kampus sebelah Itu kan notabene kampus saya itu sudah besar ya Itu dia nilai dari akademiknya Dia pernah lomba-lomba keluar sampai keluar negeri gitu ya Dan dia juga dapat surat rekomendasi dari profesor luar negeri Tapi kenapa? Ternyata dia tidak lolos Nah, itu ternyata kemarin setelah saya ngobrol dengan dia Itu ternyata dia kurang dalam sisi organisasi Jadi dia cuma terlalu fokus kepada akademik saja Padahal yang dicari LPDP tidak, cuma itu harus balance dengan kemampuan organisasi, sosialisasi Kalau kayak kita nih, kan kita dulu sama-sama di modal pesantren ya Di modal pesantren itu juga ada organisasinya Sedangkan kita tidak terlalu bermasyarakat Maksudnya tidak mengikuti organisasi di pihak, di lingkungan desa Itu bagaimana? Saya kira tidak bermasalah ya Yang di poin penting dari organisasi adalah bagaimana cara kita untuk berkomunikasi, mengorganisasi sesuatu tim Yang dalam artian caranya, bukan wadahnya Jadi yang dinilai itu adalah value-nya, nilai-nilai dari keorganisasian tersebut Tidak terpaut tentang wadahnya apa saja Seperti itu